Hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Share lagi ya teman-teman kegiatan aku Kegiatan seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan hidup sederhana Alhamdulillah kali ini bisa share lagi kegiatan aku di pagi hari Setelah bangun tidur beberes rumah pastinya ngurus rumah ya teman-teman Oh iya teman-teman gimana kabarnya kalian hari ini Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat Tetap semangat ya dan baik-baik saja dimanapun kalian berada Aku wali dulu bangun tidur aku tadi udah sholat gitu ya teman-teman Lanjut aku ngurusin cucian pakaian Ataupun ngurusin pakaian maksudnya Dicuci-cuci kemudian ditinggalin gitu aja Ya gak mungkin lah ya kalau kita nyuci baju toh ditungguin Itu kan mesin bukan tangan Beda lagi kalau kita masih manual harus bener-bener ngekerjakan satu pekerjaan itu aja Dan lanjut disini aku mau angetin nasi dulu Karena kepanasur itu aku masak lumayan banyak Jadi ya wis lah disini aku diangetin aja Soalnya sayang loh teman-teman kalau mau buang nasi Terus abadil kan sekarang juga panenan gak terlalu bagus Terus beras itu beli gitu ya teman-teman Jadi kayak sayang gitu kalau ngebuang makanan Ataupun ngebuang nasi maksudnya Ini aku buka-buka kulkas dulu biar dingin ya gak lah ya Biar kita bisa menemukan ide makanan hari ini Kira-kira bunda satu ini mau masak apa Pokoknya diikuti terus lah ya kegiatan setiap gerak-geriknya Tidak ya bercanda teman-teman Bercanda Kalau bercanda-bercanda kayak gitu Keinget sama aplikasi tiktok ya teman-teman Nah disitu pas aku masih kenal afiliate gitu ya Kenal tiktok afiliate itu Kayak musik-musik itu tuh bener-bener masih terngiang-ngiang di telingaku Dan sekarang afiliate tuh afiliate tiktok pun masih ditutup Ataupun tiktok shopnya masih ditutup Tidak tahu kapan bukanya bunda Pokoknya ditungguin aja udah gak sabar sih sebenernya pengen terjun di tiktok lagi Karena kemarin tuh baru bener-bener ngerasain gitu ya Gimana rasanya jualan di tiktok baru beberapa hari aja ya Allah Udah ditutup aja ya Aku baru aja masuk udah ditutup gerbangnya Ya semoga bentar lagi lah ya dibuka lagi Biar kita semua yang usaha di tiktok Yang pejuang afiliate tiktok juga Tetap ini ya teman-teman Tetap bisa cari cuat disana Ya semoga pemerintah ini ya teman-teman Bisa lebih apa namanya Bisa lebih ngerti Bisa lebih paham apa Ya maksudnya yang terbaik aja gitu lah teman-teman Oke kembali lagi ke topik menu aku hari ini Nah ini aku tuh mau masak salam Ataupun salam Ikan assalamualaikum Ya ikan sarden Entah ikan salam sih ya yang kecil ini Lebih tepatnya kalau gak salah ikan salam ya teman-teman Ini aku bersih-bersihin dulu Ini aku belinya sebenernya kemarin Tapi aku baru masak hari ini Karena pas kemarin tuh kayaknya masih ini teman-teman Masih ada menu gitu ya Ini aku bersih-bersihin semuanya dulu Sampai bener-bener bersih Kemarin aku belinya 13 ribu itu dapet Entah berapa biji Ada yang udah aku kasihin si Rengo Karena dia tuh lapar banget teman-teman Sampai ngaung-nggaung Gak berhenti-henti sampai kesel juga Kadang ya teman-teman yang ngedengerinnya Misalnya aku bersih-bersihin sampai selesai Oke disini aku bilas-bilas lagi Sampai beruak beberapa kali ya teman-teman sebenernya Tapi aku kat-kat aja Dan ini untuk si Apa itu namanya Talenannya juga aku bersihkan langsung Biar gak terlalu banyak Ini ya kotoran Ataupun suci riz Lanjut aku udah siapkan wajan yang tidak terlalu glowing ini Aku kasih minyak secukupnya aja Jangan berlebihan Karena sesuatu yang berlebihan itu Gak ada manfaatnya juga ya teman-teman Kecuali dulu Bengeri Shanda Setelah minyaknya panas Disini aku masukkan untuk ikannya Jadi agak sedikit takut Karena beledak Ada yang bilang dikasih tepung terigu Ya teman-teman Tapi kayak lupa Terus kalau mau Apa goreng ikan kayak gini Yaudah digoreng aja tinggal ngaleh Tinggal pergi begitu saja Biar gak beledas Nah ini aku juga Apa Kupas-kupas terengnya kemarin Aku beli 3.000 Eh ternyata Terengnya udah kayak aku Udah kolot Alias udah tua Nah teman-teman suka tereng juga gak Kalau aku sih sebenernya Suka banget ya teman-teman Dia apa-apain juga enak Tapi ini malah ketuaan Jadi biju udah melotot Malah kayak ngejabah dan teman Ini lanjut Aku bolak-balik Eh ternyata dia tuh lengket Karena wajan itu gak pernah Aku bikin goreng-goreng Teman-teman Aku cuma bikin sayur Nah Ini kebetulan di depan mata saya Ada tepung terigu Jadi yowes Sekalian aja aku taburi Aku peruluk-perulukin Di wajan biar tidak lengket Tapi kayaknya udah terlanjur deh Aku pake wajan ini Nah pokoknya mah Kalau lagi masak seperti ini Dapurnya tuh berantakan banget Teman-teman Tapi ya gak apa-apa lah ya Dinikmatin aja Nanti kalau udah habis masak Diberes-beresin Aku hari ini bisa bikin Video 4 Kalau gak salah ya teman-teman Tapi Ya videonya Sekitar nguprok-nguprok Disini aja gitu Soalnya ini Kayak lagi semangat-semangat Bikin video teman-teman Karena aku mau pulang kampung lagi Baru aja kemarin ya teman-teman Pulang kampung Ini udah pulang kampung lagi Karena ada acara teman-teman ya Ya soalnya itu kan rumah aku Sama mamaku juga gak terlalu jauh Kalau sekarang Lebih kerasa ini ya Sangking kulinone Tapi Ya mungkin sangking Udah kebiasaannya teman-teman Setengah jam lebih aja Udah nyampe Gak sampe 1 jam lah ya Aku pergi Dan memang lewat jalan lintas gitu Dan ini untuk gorengan yang kedua juga lanjut Aku goreng-goreng Sampai bener-bener mateng Tapi jangan gosong ya Bazir to ya Kalau gosong Dan ini lanjut di wajan yang hitam ini Wajan yang ini Apa teman-teman ya Yang jarang banget aku pakai Tapi ini tuh gak licin sama sekali Aku goreng terongnya Lanjut aku goreng bumbu kehidupannya Tadi bumbunya cuma ada bawang putih Bawang merah Cabai rawit Aku kasih jahe sedikit Kemudian ada kasih kunyit Dan juga disini aku kasih Apa ini namanya Gula merah Secukupnya aja Kemudian dioseng-goseng-goseng Jangan lupa diaduk-aduk ya teman-teman Biar tidak menggosong Kalau pas goreng seperti ini Hidung tertusuk-tusuk Ini aku kasih seledri Eh kok seledri tuh ngelamun Bukan seledri Taupun serai ya Dan diaduk-aduk Sama dikasih lengkuas Karena di Kulkas ada Kalau gak ada ya aku gak kasih Karena pagar nyarinya Pas hari minggu itu aku kebeli Nyempetin beli serai Sama lengkuas Padahal disamping rumah itu Punya bibi aku juga ada Minta boleh Tapi ya kayak gitu Mager ininya teman-teman Mager golenya Ataupun mager nyarinya Lanjut Aku masukin si terang Sama ikan yang udah digoreng-goreng tadi Dimasukin juga santan Persantanannya Karena ini Aku mau santan Nyemak-nyemak aja Dikasih seasoningnya Yaitu Garam Micin Dan juga Lanjut disini aku mau kupas-kupas Kira-kira aku kupas-kupas apa Yaps Bener banget Disini aku mau kupas-kupas Prima donanya Masakan Yaitu PTH Yang bau-bau Tapi enak Siapa juga disini Yang homie pt Di kulkas itu masih ada jengkol Teman-teman Tapi aku masih bingung Mau dimasak apa Gitu ya Yowes lah Gak apa-apa Disini ternyata Lagi-lagi ada Kejadian Adegan mati lampu Lagi ya Yowes disini Aku mau kasih lihat sedikit ya Biar kalian tau Ini tuh mati lampu Di tempat aku tuh sering ya Teman-teman Jadi kalau di desa itu ya Dinikmatin aja lah ya Kadang listriknya yang mati Atau apa gitu Untuk prima donanya Aku masukin Setelah akhiran aja Biar dia tuh masih Keriuk-keriuk Kletuk-kletuk gitu Siapa juga disini Yang suka Masak Dicampur-campur pete Kayak gini Ngacung-ngacung Alhamdulillah Ini menunya udah mateng Ada terong Ada pete Ada ikan salam Yang udah digoreng Terus disantan Seperti ini Ini sambil Ngerebus daun singkong Ataupun daun bayam Ya enaknya Pol ya teman-teman Kalau ada icu-icuan itu Serasa enak aja Makannya Kalau aku tapi ya Beda lagi selera Masing-masing itu kan Gak sama Pokoknya ini menurut aku Si weenak pol Menggoda banget Dimasak nasi Eh dimasak Dimakan sama nasi tiul Juga cocok banget Teman-teman Dan ini Alhamdulillah Setelah aku Selesai masak Aku lanjutin aja Untuk belas-belas Pakaian yang tadi udah Diputer-puter-puter seser Kan begini ya teman-teman Tujuannya Kalau nyuci baju duluan Bisa disambil-sambil Bisa di Ini ya teman-teman Bisa disambil-sambil Masak Nyapu Kalau dulu Harus bener-bener Satu Fokus Satu pekerjaan Ini itu cuci baju Ya teman-teman Sebelum ada mesin cuci ini Dan sekarang Alhamdulillah Ini udah Ada mesin cuci Yang udah ngebantu banget Ini awet banget Teman-teman Udah sekitar 5 tahunan Mesin cuci ini Bareng sama aku Nikah ya teman-teman Aku Eh kok nikah ya Barengan Adik Dinda Masih umur 4 bulan Atau 3 bulan Gitu teman-teman Pokoknya Masih adik Dinda kecil Sekarang udah 5 tahun Lebih Nah teman-teman Jangan salvo Sangat suara ayam Yang ada di rumah aku Karena ini tuh Pagi hari aku Dabingnya Dan juga Kalau dabing di pagi hari Itu banyak suara Yang masuk kayak ayam Kadang Ini ya teman-teman Motor Kayak gitu Tapi ya gak terlalu Keras banget sih Kalau motor Karena kan rumah aku Di dalam Oh ya kali lagi Ngapain kegiatannya hari ini Sampai belum nanya Ya aku sama bunda-bundi Semuanya di rumah Tentunya Jangan ngalamun pun ya Jangan dipikirin hutangnya Gak usah dipikirin Yang penting dibayar Itu kan gampang ya Teman-teman Jadi gak usah dipikir Oke aku Hiri aja Wassalamualaikum Bye-bye